Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soal pagi, siang, sore, dan malam Perkenalkan, saya Mada Nisa dengan yang 2210-9123-20016 Program Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lamu Mangkura Halo rekan-rekan, disini saya ingin menjelaskan tentang dampak dari bahaya merokok bagi remaja Masa remaja adalah usia Anda sedang mencari jati diri agar mendapatkan pengakuan di tengah-tengah pergaulan Caranya, ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif Nah, yang berdampak negatif ini salah satunya merokok Merokok dianggap tren mengikuti gaya hidup atau ingin kelihatan gagah dalam pergaulan Bahayanya, perlaku merokok juga dapat mengarah penggunaan narkoba Jati adiktif di dalam merokok bisa membuat Anda kecanduan seperti halnya narkoba Ingat ya, merokok bukan hal yang kurang atau sebagai hal keharusan yang dianggap hebat dalam pergaulan Yuk, kita mengenal lebih lanjut apa sih perlaku merokok itu Merokok adalah suatu kebiasaan mengisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari Perlaku merokok terbagi menjadi dua Yaitu perlaku aktif dan perlaku pasif Perlaku aktif adalah seseorang yang dengan sengaja mengisap lintingan atau gulungan tembakau Sedangkan perlaku pasif adalah seseorang atau sekelompok orang yang menghirup aset rokok dari orang lain Ada beberapa alasan mengapa para remaja merokok Yang pertama adalah coba-coba Yang kedua, ikut-ikutan Yang ketiga, sekedar ingin merasakan Apakah kalian tahu apa saja dampak dari merokok yang pertama bagi diri sendiri Yaitu merokok lebih banyak mendatangkan kerugian Yang kedua, bagi orang lain ketika anda sedang merokok Aset rokok dapat menggabung orang lain dan dapat menyebabkan polusi udara Serta menyebabkan seseorang yang di dekat kita menjadi peroperasi Lalu, ada juga penyakit yang timbul dari merokok yaitu kulit teriput, kerusakan paru-paru Serta beresiko tinggi terkena paru-paru dan jantung Bagaimana sih cara mencegah atau menghentikan kecandungan merokok? Yang pertama, motivasi Yakni, bulat ketekat untuk berhenti merokok Yang kedua, berhenti merokok seketika atau tetap Melakukan pengurangan jumlah merokok yang dihisap secara bertahap Yang ketiga, berolahraga secara teratur Jadi, dapat disimpulkan, merokok merupakan salah satu masalah yang sulit dipecahkan Hampir setiap remaja maupun orang tua menghisap rokok Padahal, bahaya merokok berdampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain Kalau tidak dihentikan secara ini Akan berdampak buruk pada kesalahan di hari tua nanti Sekian dulu penjelasan yang disesai sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!